PSI yang sedang dirundung duka, gegara tak lolos ke Senayan, kini dikujang kabar tak sedap. Ketua DPD PSI Jakarta Barat, Antoni Norman Lianto, dituduh lakukan pemerkosaan pada salah satu kadernya. Wah, ini mesti diusut tuntas karena jelas-jelas mencoreng dan membuat nama PSI yang coba dibangun bungsunya Pak Jokowi hancur berantakan. Ini dia, info tergini mitia. Kelecehan seksual yang dilakukan Ketua DPD PSI Jakarta Barat, Antoni Norman Lianto, diduga sudah banyak memakan banyak korban. Hal itu berdasarkan informasi yang didapat dari W, selaku korban yang berani mengungkap dugaan kelecehan tersebut. Ketua DPD PSI Jakarta Barat, Antoni Norman Lianto, dituduh lakukan pemerkosaan pada salah satu kadernya. Seorang berinisial W telah melaporkan pelaku ke kepolisian. Awalnya perempuan cantik ini ingin masuk ke PSI, dari ikut Kop Darwil PSI. Nah, ternyata malah mendapat respon jadi basernya PSI. Sebagai anak muda, Mbak W ini tentu saja senang, ditambah dia tinggal di Jakarta butuh pekerjaan. Sama Bro Antoni ini disuruh datang ke DPD PSI, namun malah dilarikan ke rumahnya. Disitulah kemudian terjadi tindak kejahatan. Kayaknya, Bro Antoni ini bukan pelaku kaleng-kaleng. Dia merencanakan aksi bejatnya berjalan sempurna dan Mbak W biar nggak nuntut. Caranya di kamar yang jadi TKP dipasangi kamera. Dan kita tahu, perempuan selalu jadi korban, jadi pihak yang kemudian terpaksa nggak bisa apa-apa. Rekaman itu bisa jadi senjata, alat untuk melemahkan korban bila berniat melapor. Kejahatan ini dilakukan akhir tahun lalu, dan Mbaknya ini sempat dikunci di kamar itu loh. Mau kabur lewat jendela nggak bisa, soalnya dipasangi teralis. Dua hari setelah kejadian, korban diintimidasi dan ditekan. Ditatangi oleh anak buah Antoni, supaya menandatangani surat pernyataan tidak pernah ada pelecehan. Padahal saat itu, dia belum cerita pada siapapun. Ini berarti kan pelaku sadar, harus ada upaya lain agar tindakannya tidak bocor keluar. Merasa gagal mendapatkan tanda tangan, Bro Antoni sempat menawari untuk menikahi. Dan sebenarnya, sejak Desember sudah melaporkan kasus itu, oleh polisi ditolak. Sebab dikira untuk menjatuhkan kader PSI, sebab sudah masuk masa kampanye. Akhirnya, awal tahun dilaporkan kembali, dan kini prosesnya sedang berjalan. Mungkin gegara kelakuannya itu, Bro Antoni tidak masuk dalam delapan caleg PSI yang lolos ke DPRD DKI Jakarta. Kasus ini jelas sangat memprihatinkan, dan sebagai partai anak muda, mestinya semua kadernya memiliki perspektif yang revolusioner. Kasus ini, meski berkaitan dengan perilaku individu, sangat memprihatinkan. Bagaimana bisa, seorang yang levelnya sudah jadi ketua DPD, artinya kan bukan kader karbitan, harusnya bisa menjaga perilaku dan menjaga marwah parweteng. Memang sih, sekarang dia sudah mundur dari jabatannya, tapi belum lama. Bila benar korban lapor polisi Januari, dan pelaku mundur pada bulan ini, jelas sekali ini ada yang tidak berjalan di PSI. Apakah tidak ada pengawasan, tidak ada pemantauan, atau supervise dari pimpinan tingkat provinsi? Kasus-kasus begini kan bukannya mudah tersebar, jadi perguncingan, dan PSI mestinya kan tidak membiarkannya. Halo, Mas Kaisang, nampaknya di partai bergambar mawar ini ada yang macet ya? Masa iya sih, partai yang beberapa elit perempuannya nampak merdeka, bisa ada kejadian begini? Bagaimana mau memperjuangkan kaum perempuan, jika orang yang baru masuk saja malah jadi korbannya? Harus ada pernyataan yang tegas, bila perlu, kader dikasih warning dong, peringatan untuk tidak main-main dengan kayak beginian. Banyak lho yang sudah simpati pada PSI, terbukti suara PSI naik signifikan. Jangan sampai ya, berita begini menjadi bukti bahwa kalian tidak bisa melindungi perempuan. Di sisi lain kita tahu, ada sis Kris Natali, ada Cynthia Reza, bekas PSI, sis Tamara Amani, itu kan perempuan-perempuan hebat, gak hanya cantik wajahnya, namun otaknya juga encer, cerdas, dan perilakunya. Bersihkan PSI dari para penjahat-penjahat kelamin kayak ginian. Kabarnya, korban Bro Antoni itu bukan hanya Mbak Welo, katanya ada kasak khusus di kepengurusan sana, dan ini bukan hanya perlu diinvestigasi. Bila perlu, cari tuh anak buah ketua DPD Jakbar, siapa aja yang ikutan datang membuat intimidasi ke korban. Bila mereka kader PSI, pecat juga dong, bisa enggak Bro Kaisang ini tidak berkompromi pada para pelaku kejahatan jijik kayak ginian. Bikin emosi saja, masa orang beneran nyari kerja malah dikerjain yang enggak bener. Wah, posokku batal kayak gini nih. Orang nenggini kuis, asem tenan. Dan kasus ini jadi cerminan kita semua loh. Mbak pikiran-pikiran ngeres itu dihilangi. Para ke laki-laki itu loh, mbak yang mikir gitu loh, yang melahirkan kalian itu ya perempuan. Bini kalian ya perempuan. Bisa jadi, beberapa anak kalian itu nantinya juga perempuan. Berpuasalah, bila enggak bisa nahan hawa nafsu. Dalam ajaran Islam, seandainya sudah mampu ekonomi ya menikah saja. Oh, jok jok jomblo terus, jok ngasak semaunya sendiri. Apalagi, malah masang kamera biadab bener-bener itu pelaku. Bro Kaisang, tak tunggu bener loh ini. Gimana nih nyikapi kejadian seperti ini? Masa sih, enggak bisa membuat kondusif internal partai? Dan jangan sampai yang kayak gini kejadian kembali lagi. Bila perlu, seandainya sudah ada alat untuk mendeteksi pengendalian hawa nafsu, tuh jajaran pengurus semua tingkatan. Sebelum jadi pengurus, mesti melewati itu dulu. Mau bagaimanapun, kita itu harus saling menghargai, entah itu laki-laki, ataupun perempuan. Supaya ada tanggung renteng gitu loh. Gunakan sistem tanggung jawab berjenjang. Jika pelaku itu pengurus DPDK Bupaten atau Kota, maka ketua DPDK Bupaten Kota itu harus ikut dicopot. Jika pelaku adalah ketua DPDK Bupaten Kota, maka ketua DPDK Provinsi ikutan dicopot. Dan seterusnya. Termasuk Bro Kaisang, mesti mundur. Misalnya pengurus DPP, PSI ada yang melakukan tindakan itu. Gimana? Berani nggak Mas Kaisang? Tunjukkan dong, Anda benar-benar punya keserius-serius, serta komitmen, memberantas perilaku-perilaku, atau kejahatan yang merugikan, apapun bentuknya. Dengan tanggung renteng, tanggung jawab itu, maka sistem pengawasannya akan melekat. Seorang ketua tingkatan akan menjaga benar-benar anggotanya, mewanti-wanti, meling, mengingatkan, supaya nggak sembrono dalam perilaku hidup sehari-hari. Memang benar, ini oknum, tapi jelas mencoreng citra partai. Mosok, partai bergambar mawar, tapi malah merusak mawar itu sendiri. Kan dalam media, mainstream, sering memakai nama mawar buat nama samaran, korban berjenis kelamin perempuan. Justru simbol mawar itu, harus jadi spirit. PSI itu, benar-benar menghormati serta mengistimewakan mawar. Nek bingung, mesti mulai dari mana? Atau bagaimana memulai? Wes mundurowai Thomas. Berarti kan, Mas Kaisang nggak layak jadi ketua umum PSI. Demikian info terkini with ya, sampai ketemu lagi di Ini dia, Info terkini with ya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia, Info terkini with ya. Terima kasih. Entah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah-tah. Terima kasih. Terima kasih.